... yang berbahagia. Perlu kita ketahui bahwa April-Gelah Pasukan ini dimaksudkan untuk mengecek kesiapan personil dan sarpras sebelum perlaksanaan operasi patruh masinam 2022 di wilayah hukum Poldal, Papua Barat. Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2019, ulangi lintas dan angkutan jalan, khususnya Polantas, bersama pemerintah Kabupaten Kapas yang didukung istasi terkait dan pemangku jalan lainnya yang memiliki tanggung jawab. Untuk menjaga keamanan dan pelancaran, arus lalu lintas, serta menurunkan titik lokasi kemacetan. Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas guna terpikirannya kamsel tip lancar. yang aman dan kondusif, selama kegiatan tiga hari di Manupari, Papua Barat dan Minjilangkut, Bayakara, Gel 76. Terciptanya kamsel tip dar lantas yang aman dan kondusif pasca pandemi COVID-19 saat ini tentunya memerlukan kerja keras kita semua guna terciptanya kamtik mas dan kamsel tip dar lantas yang aman dan kondusif dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku walaupun telah dilonggarkan oleh pemerintah pertama penggunaan masker. Sesuai tema operasi patung masina 2022 adalah tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa yang terkandung makna bahwa disiplin berlalu lintas adalah merupakan perlujutan depan bangsa. Pada pelaksanaan operasi patung masina 2022 mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif serta didukung oleh penegakan hukum lalu lintas secara elektronik dengan menggunakan LT serta teguran kepada pelanggaran secara humanis. Upaya-upaya kegiatan preemptif dan preventif dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas maka Polres Pak Pak dan jajaran menggelar operasi kepolisian dengan sandi operasi patung masina 2022 yang digelar serentak di seluruh Indonesia dengan tema operasi adalah tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa operasi patung masina 2022 digelar selama 14 hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan 26 Juni 2022 saya yakin dan percaya dengan kesiapan personil yang maktimal dengan diawali dari proses kesiapan lat praop yang telah dilaksanakan maka diharapkan pelaksanaan operasi patung masina 2022 dan hasilnya dapat terlaksana dengan baik hadirin dan seluruh peserta apel gelar pasukan yang berbahagia sebelum mengakhiri sambutan ini perlu saya tekankan kepada personil yang terlibat operasi patung masina 2022 baik yang berada di polda maupun di polres jajaran agar memperdomani hal-hal sebagai berikut 1. Lalu panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebelum melaksanakan tugas 2. Utamakan patung dan taat kepada peraturan lalu lintas serta tetap memperdomani SOP dalam melaksanakan tugas operasi 3. Laksanakan kegiatan edukasi kepada sasaran melalui dinlu yang diprioritaskan dalam rangka kita kondisi saat pelaksanaan Y20 selama 3 hari dan menjelang hut Bayangkara ke-76 keempat melakukan kegiatan yang memberikan nilai positif kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju polri yang presisi 5. Hindari tindakan yang kontraproduktif serta sikap arogan sehingga kehadiran pol lantas dapat dirasakan oleh masyarakat 6. Agar para perwira fungsi melaksanakan pengawasan dan pengandalian yang melekat di lapangan hadirin dan peserta apel gelar pasukan yang berbahagia akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas operasi kepolisian dengan sandi operasi patung masinam 2022 demikian sambutan selamat menikmati